Tembok Pembatas Bangunan di Madrasa Sanawiyah Negeri 19 di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan roboh tiga orang siswa meninggal dunia. Inilah detik-detik tembok sekolah roboh yang terekam dalam video amatir. Pada saat kejadian, hujan deras tengah mengguyur sekolah Madrasa Sanawiyah Negeri 19. Akibat kejadian ini tiga orang siswa meninggal dunia, sementara tiga orang siswa lainnya mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Inilah visual dinding pembatas bangunan di Madrasa Sanawiyah Negeri 19 di Jalan Pinang Kalijati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan yang roboh pada sore tadi. Menurut guru di sekolah itu, dinding pembatas sekolah dengan permukiman warga roboh terjadi pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat insiden terjadi, hujan deras tengah mengguyur, tembok yang roboh diduga tidak mampu menahan luapan air. Share ya! Terima kasih telah menonton!